PENAMPILAN GEMILANG TIMNAS INDONESIA U23 JARI SOROTAN Penampilan gemilang timnas Indonesia U23 jadi sorotan, pelatih timnas U23 Indonesia Sinteyong misi menggagalkan Korea Selatan ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, kemenangan timnas U23 Indonesia juga akan memastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Berbicara lebih lanjut, dimana saat ini timnas Indonesia sedang dalam sorotan seluruh Asia maupun media dunia. Salah satu media Uzbekistan, sport US, dengan percaya diri, Uzbekistan akan mendang mudah atas Indonesia pada babak semipinal ini. Pengakuan tersebut dengan melihat skuad pemain Uzbekistan yang mendominasi saat ini, diketahui ada beberapa pemain Uzbekistan yang bermain di Eropa yang dibawa oleh timur sang pelatih. Salah satunya adalah gelandang wonderkid mereka adalah Abosbek, harga pasarnya tembus Rp87 miliar atau lewati total pemain timnas Indonesia U23. Sekedar informasi, ia dibeli dari Pak Takor pada musim panas 2023, tetapi kemudian dipinjamkan ke klub tersebut selama satu tahun. Media lokal Uzbekistan ikut memberikan komentar terkait taktik Sinteyong jadi sosok yang membuat Indonesia berada di level yang berbeda. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid. Kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Taktik Sinteyong pada hari itu adalah sebuah pernyataan bahwa Indonesia bukan lagi tim yang tak diunggulkan. Indonesia memainkan formasi 3-4-3 dengan kedua back sayap yang berada di udara. Ini adalah taktik yang sangat sesuai dengan sepak bola modern dan efektif untuk menstabilkan lini belakang sembari mengelahirkan bola ke depan secara bertahap ke lini serang. Mereka juga menjuluki Sinteyong dengan Good Taeyong yang mereka tuliskan dalam judul artikel. Mereka mengakui bahwa salah satu langkah yang kurang tepat Korea saat melepasin pasca kegagalan piala dunia 2018. Seharusnya mereka memberikan waktu ruang agar sang pelatih bisa membangun skuad dengan baik. Menilai bahwa pelatih berusia 53 tahun ini sukses memberikan hukuman pada Korea. Bersama Garuda Muda, Sinteyong seolah memberikan pesan bahwa dia adalah sosok yang tidak mudah dianggap remeh. Sementara itu, Sinteyong jadi sosok terhormat di Indonesia dan bebas melakukan eksperimen untuk membangun tim. Sinteyong adalah talenta yang luar biasa. Indonesia mempercayakan Sinteyong untuk menangani tim senior dan juga tim kelompok umur. Itu adalah pilihan yang logis untuk sebuah tim yang tidak diunggulkan. Dan salah satu yang menunjukkan komitmen yang tulus untuk pengembangan permainan lanjut media tersebut. Pemain Uzbekistan yang saat ini menjadi pemain termahal di Piala Asia Asbokev Ayulev, kiprah gelandang serang itu begitu mengkilap bersama CSKA Moskow di Liga Rusia. Sepanjang musim ini, Fayulev mengemas 4 gol dan 11 asis dari 26 pertandingan dari semua kompetisi. Catatan tersebut cukup epik untuk seorang gelandang serang yang baru datang. Fayulev juga langsung menjadi pilihan utama di klub papan atas Rusia tersebut. Wajar bila harga pasarnya menurut Transfer Mart menyentuh Rp86.91 miliar. Jumlah tersebut melewati total nilai satu skuad timnas Indonesia U23 yang berlagak di Piala Asia U23 2024. Harga pasar satu skuad timnas U23 adalah Rp83,43 miliar. Itu artinya satu pemain Uzbekistan Fayulev lebih mahal hingga Rp3,48 miliar dari tim Asuhang Sinteyong. Sungguh luar biasa bisa jika kami menang melawan mereka, tapi ini baru semifinal, kata Abosek dilansir dari laman AFC. Kami masih perlu mempersiapkan dua pertandingan lagi, saya yakin kami bisa berbuat lebih banyak lagi. Dan kami akan bersiap menghadapi pertandingan-pertandingan itu, ujarnya. Sementara itu, timnas U23 Indonesia lolos ke semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti dengan skor 11-10. Pada waktu normal dan perpanjangan waktu, timnas U23 Indonesia bermain imbang melawan Korea Selatan dengan skor 2-2. Timnas U23 Indonesia adalah debutan di ajang ini sebelumnya Garuda Mbuda tidak pernah tampil di Piala Asia U23. Pelatih timnas U23 Uzbekistan Timur Kadapsi berbicara tentang timnas U23 Indonesia. Kedua tim akan berduel pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 pada 29 April nanti. Kemenangan pada laga ini akan membuat mereka mengunci satu tempat di Olimpiade 2024. Kedua tim akan berduel pada babak semifinal Piala Asia U23 2024 pada 29 April nanti. Kemenangan pada laga ini akan membuat mereka mengunci satu tempat di Olimpiade 2024. Lawan mereka kali ini tidak kalah tangguh? Uzbekistan lolos sebagai juara grup D dan sampai saat ini belum kebobolan. Lini depan mereka cukup produktif dan sudah mencetak 13 gol. Namun, Garuda Mbuda datang dengan model krusial setelah mengalahkan Korea Selatan. Timur Kadapsi menjelaskan, dia belum memikirkan laga melawan Indonesia, apalagi mereka baru saja menjalani duel melawan Arab Saudi. Bagi Indonesia, lawan mereka kali ini tidak kalah tangguh. Pelatih timnas Uzbekistan U23 Timur Kadapsi terpukau dengan perjuangan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dia mengisyaratkan bahwa tim berjulukan Garuda Muda itu bukan lawan sembarangan. Mantan pelatih FC Olimpiade ini menyadari bahwa pasukan Sinteyong tidak bisa dipandang remeh. Lawan mereka kali ini memiliki mental tangguh dan teruji saat membungkam Australia dan Korea. Hal ini yang harus mereka waspadai jelang laga besok. Mereka menunjukkan bahwa mereka bisa tampil melawang tim-tim besar tegasnya. Kadapsi berjanji akan mempersiapkan sekuat terbaiknya mereka akan bertarung habis-habisan demi lolos ke babak selanjutnya. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, kami akan mulai menganalisis dan mempersiapkan diri lebih baik bungkasnya. Jika menang, Indonesia bakal mengamankan kelolosan ke Olimpiade Paris 2024, yang bakal menjadi penampilan kedua mereka di Olimpiade setelah edisi 1956 silam. Sinteyong ingin kembali menjadi pelatih Timnas Korea Selatan sebelum pensiun. Pernyataan tersebut disampaikan saat melakukan wawancara dengan media Korea Selatan usai mengantar Timnas Indonesia U23 menang di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia memulangkan Korea Selatan dalam duel ketat hingga babak adu penalti. Garuda muda menang 11-10 Piala Adu Penalti usai imbang 2-2 di waktu normal plus perpanjangan waktu. Kekalahan tersebut membuat mimpi Korea Selatan untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024 harus pupus. Momen ini jadi kegagalan perdana Korea Selatan lolos ke Olimpiade sedang edisi 1988. Usai kemenangan atas Korea Selatan, Sinteyong merasa sedih sekaligus gembira. Sinteyong mengaku ingin membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Sinteyong merasa sedih sekaligus gembira. Terima kasih.